Halo semuanya, kembali lagi dengan gue Pandu di channel Diri Pengsi Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja dan salam sehat mental Jadi 2 minggu yang lalu gue habis melakukan suatu prestasi Ya, mencetak prestasi dan melakukan debut pertama Ya, jadi gue habis diundang sama salah satu universitas swasta di Cimahi Namanya Universitas Jenderal Ahmad Yani dan BEM Fakultas Psikologi Dia mengundang gue di seminar nasional dan menjadikan gue sebagai narasumber Untuk menceritakan pengalaman 3 tahun gue survive dengan anxiety disorder dan depression disorder Di depan ya anak-anak remaja, pesertanya sekitar 100 orang lebih Dan gue menjadi orang yang pertama untuk talk show di depan mereka pagi-pagi jam 9 Wow, gila! Gue bener-bener ganyang, Kak Dan gue di tempat umum, di pameran buku aja tuh gue udah deg-degan Udah kaki, udah goyang Dan panitianya bisa-bisa menjadikan gue sebagai narasumber Di round-downnya tuh gue yang pertama Gila sih Gue bener-bener masih gak kebayang banget sampai sekarang Tapi ya gue bisa, gue bisa Dan penontonnya tuh sangat antusias sama gue Maka dari itu gue pengen banget sharing Gimana sih tips gue untuk mempersiapkan ini semua Mempersiapkan talk show ini Dan mungkin bagi kalian yang lagi mempersiapkan buat talk show Atau mempersiapkan buat presentasi di depan bos, di depan dosen Atau skripsi gitu kan Pasti kalian juga buat orang-orang yang punya anxiety disorder Pasti juga punya perasaan gelisah Gimana cara mempersiapkannya? Oke Jadi sebelum talk show itu selama 2 minggu Gue ditempa abis-abisan sama anxiety attack Gue dan panic attack Gue selama 2 minggu itu ditempa abis-abisan Sama psikosomatis juga Bahkan 4 hari sebelum gue talk show Gue sempet masuk UGD Dan ini hasilnya Ini dia Gue abis tes DPD, tes tipes, tes infeksi, tes alergi Dan hasilnya Gak ada apa-apa Padahal gue demam Dan gue di infus di UGD Membawa hasilnya Yang gak ada apa-apa Kita Udah anxiety duluan Karena kita udah Netting duluan Overthinking duluan Dan Maka dari itu gue pengen bahas Apa aja sih tips-tipsnya Oke kita bahas Tips yang pertama adalah Siapkan materi Ya penting banget cuy materi Lo kalo misalnya gak paham materi Aduh Lo mau ngomong apa? Kalo lo punya materi Itu panggung ibarat punya lo Atau Kelas atau ruangan bos itu ibarat Kamar lo gitu Karena ya materi itu adalah Salah satu kuncinya Jadi lo harus siapkan materi Bahkan Gue bikin video ini Gue bikin materinya dulu Gue ketik lewat laptop Dan Gue pindahin lewat HP Terus Gue ngomong Sambil dihafalin gitu Lo bisa baca materi itu dimanapun Jadi setiap lo ngerasa anxious atau gimana Lo tinggal buka materi lo dan Lo baca Gak perlu langsung dihafalin Tapi yang penting baca Jadi itu bisa mengurangi rasa cemas lo Yang kedua adalah Banyakin latihan Lo melakukan sesuatu Pasti harus latihan Gak ada orang yang Oke blablabla Langsung bisa gitu ngomong di depan orang Gak bisa Semua orang pasti ada prosesnya Untuk menjadi orang yang hebat Bahkan Lo ujian di kampus Di sekolah Ya lo harus belajar kan Gak bisa Kebut semalam Yang ada lo malah demam Besok paginya gitu Gak bisa ngerjain soal Jadi Ya latihan Dan latihan itu Gak boleh cuman Ya lo latihan sendiri doang Tapi latihan juga Entah itu kayak di depan cermin Kayak gue kemarin di video ini Dan setelah lo latihan di depan cermin Lo tetap harus latihan di depan orang Ya gak perlu ngumpulin tetangga-tetangga lo Buat ngumpul Eh sini 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 Gue pengen talk show gitu Enggak Kayak gitu Latihan di depan pacar lo Atau temen lo Atau keluarga lo Pokoknya Yang bikin bisa lo santai Kalau gue kan gak punya pacar Jadi Gue di depan Mak bapak gue Tips yang ketiga adalah Jangan terpaku oleh materi Ah gimana sih katanya tadi Siapkan materi Tapi sekarang gak boleh terpaku sama materi Gini loh maksud gue Kalau lo terpaku 100% sama materi Lo bakal ngafalin Jadi lo gak bisa eksplor Dan jujur aja setelah gue bikin 6 halaman yang mana itu pengalaman gue semua gitu kan Itu gue malah lebih banyak eksplor Tapi tetep Gue mengikuti line-nya gitu Kayak Gak boleh ngasal juga Tapi ya Intinya lah Lo gak boleh terpaku dengan materi Ibarat lo presentasi tugas Di depan dosen lo Eh lo gak boleh terpaku dengan Semua Di PowerPoint gitu kan Lo harus mengeksplor sendiri Supaya lebih Gak kaku lah Pembahasannya Oke Ini kayak gue juga Gue bikin materi Tapi gue tetep eksplor lagi Tips yang keempat adalah Jangan fokus ke penonton Banyak banget Lo semua kan yang takut Sama audiens Audiens itu ibarat Lo meneng lo pergi semua dari sini Kalau pergi semua Siapa yang nonton ya Ya Kalau tips dari gue sih Kalau lo pengen Ngomong di depan orang banyak Usahain lo jangan melihat Matanya Lihat ya Di atas kepalanya Ini Menurut gue Bener-bener Berfungsi banget Dengan baik Ya tapi Kalau misalnya lagi Tanya jawab Ya lihat matanya Masa Lihat mata kakinya Kan gak bisa Kalau lo bisa mengalihkan Pandangan lo Gue yakin Itu panggung Berasa milik lo Yang kelima Yang paling penting Paling penting Dari semuanya Cuy Jaga Fisik Jaga mental Ya Penting banget Jaga kesehatan Mulai dari makanan Olahraga sebelum talk show Olahraga sebelum presentasi Jangan minum kopi Karena kopi itu Bisa bikin jantung lo berdebar-debar Yang ada Lo makin deg-degan Sebelum presentasi Sebelum berbicara di depan umum Pokoknya Hindari makanan Atau minuman Pencetus Gert Atau mah Dan juga Yang paling penting Adalah Sehat mental Jaga mental lo Jangan sampai stress Jangan sampai overthinking Jangan sampai netting Pokoknya Berkat lo latihan Berkat lo Semua mempersiapkan Secara matang Itu akan membuat Diri lo percaya diri Dan membuat Aura menjadi lebih positif Itu yang paling penting Mental Jangan sampai mental lo diperparah Karena Bad habits lo sendiri Dan kalau misalnya Lo udah bener-bener Stuck banget Udah gak bisa Buat nge-handle itu Gue sarankan Lo pergi ke psikolog Atau psikiater Kayaknya nanti Bakal dikasih Terapi-terapi Apa aja sih Yang bisa lo lakukan Entah terapi Pernafasan Yang pelan Dan segala macam Pokoknya banyak banget terapi Yang bisa Dikasih sama Ahlinya Oke jadi segitu aja Di video kali ini Semangat terus Buat orang yang mau Berbicara di depan umum Semoga berhasil Kalian semua Dan Gue harap Kalian tetap Harus semangat Untuk melawan Gangguan mental kalian Karena gue sendiri pun Disini masih melawan Jadi Ayo kita lawan sama-sama Sampai jumpa Di video gue yang selanjutnya Bye-bye Bye-bye